Intro Hai, jumpa lagi bersama keluarga Krasik Saya Arifah, hari ini mau mereview sedikit tentang kamera vintage buatan Rusia e-crime 4 Jadi ini kameranya Ini adalah kamera video buatan Rusia tahun 1973 Jadi saya beli kamera ini, belinya bolong sama beberapa kamera vintage yang lain Ini salah satu yang bikin saya bingung karena nama logonya itu bahasa Rusia Saya gak ngerti cara bacanya saya gimana karena hurufnya gak kayak agar biasanya Ini syukurnya ada kawan-kawan saya, gue bilang diri saya, saya minta bantuan dia Cara bacanya gimana sih, terus dia bilang itu bacanya Igan for Jadi saya searching di Google di internet, ternyata pas keluar tuh gak banyak deskripsi tentang kamera ini Tapi ada salah satu deskripsi mengatakan kalau misalnya kamera ini ternyata banyak di guru komentar kamera Karena ini adalah salah satu selfie yang bisa dibilang langkah Fitur-fiturnya itu mudah untuk dipahami Seperti ini, ini adalah ruang untuk film Jadi bukannya tuh kayak gini Ini ruang filmnya Kamera ini menggunakan film 2x8mm dalam kaset 7,5mm Kalau kita mau nge-shape video, harus putar dulu di bagian ininya Dipupi-pukar Terus kita shooting Kita kan kembali gini, gap store ya Fli findernya, kalau jendela didiknya, jernih Warna frame-nya itu warna warna kuning Kas 70-an Kecepatan pembuatan filmnya itu sekitar 12, 16, 24, 48 frame per detik Untuk lensanya ada 3 option Kalian bisa lihat sendiri ada 3 Jadi ini lensanya memakai lensa Fit Ini lensa untuk jarak dekat Penampakannya kayak gini Ini normal Sekarang kita menggunakan lensa jarak jauh Penampakannya seperti ini Sekian dulu review-nya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, komen, like, channel buat datasi Bye-bye